PENYAKIT GINJAL Penyakit ginjal adalah istilah yang menggambarkan setiap gangguan yang terjadi pada ginjal. Penyakit ginjal akan mengganggu fungsi organ ini untuk membersihkan dan menyaring limbah atau racun dari darah. Kerusakan ginjal menyebabkan produk limbah dan cairan menumpuk dalam tubuh, hingga akhirnya menyebabkan beberapa masalah seperti pemengkakan di pergelangan kaki, muntah, lemah, susah tidur, dan sesak nafas. Gangguan pada fungsi ginjal ini tidak boleh disepelekan karena bisa berakibat fatal seperti kematian. Tapi tenang, bagi para penderita penyakit ginjal sebenarnya masih dapat hidup normal dan aktif secara fisik, Namun dengan catatan, harus mengubah gaya hidup dan pola makan agar hidup lebih sehat lagi. Oleh karena itu, coba kita kenali apa saja sih pantangan yang perlu dihindari ketika menderita penyakit ginjal. Pantangan pertama yang perlu dihindari penderita sakit ginjal adalah penggunaan obat penghilang rasa sakit secara berlebihan. Jenis obat penghilang rasa sakit memang dapat mengurangi rasa nyeri, Namun obat ini ternyata bisa memperburuk kondisi ginjal. Makanan dengan kadar garam berlebihan bisa merusak ginjal. Mengonsumsi garam dapat meningkatkan jumlah natrium dalam aliran darah yang bisa mengurangi ginjal untuk mengeluarkan air. Jika diibaratkan, darah yang pekat dengan garam akan membuat ginjal bekerja ekstra untuk menyaringnya. Jika hal ini terjadi terus menerus, maka lama-kelamaan kondisi ginjal akan semakin parah. Para penggemar makanan olahan yang menderita penyakit ginjal mungkin perlu menahan diri nih. Hal ini dikarenakan makanan olahan mengandung fosfor dan sodium tinggi. Ginjal bekerja membantu tubuh mengatur kadar fosfor dalam darah dengan mengeluarkan kadar fosfor yang berlebihan. Pada ginjal yang rusak, ternyata terjadi fosfor berlebihan di dalam darah. Hal ini kemudian bisa membuat tulang melemah dan pembuluh darah kaku karena terjadi penumpukan fosfor. Protein pada dasarnya sangatlah bagus untuk tubuh. Namun bagi penderita penyakit ginjal, kelebihan protein sangatlah tidak dianjurkan karena dapat mempercepat kerusakan ginjal. Ginjal perlu bekerja keras untuk membersihkan sisa metabolit protein dari tubuh yang menyebabkan peningkatan ketegangan pada ginjal. Kurang tidur ternyata dapat menurunkan fungsi ginjal lho. Pada dasarnya, kerja ginjal diatur oleh siklus tidur dan bangun pemiliknya. Apabila seseorang penderita penyakit ginjal tidak mendapatkan tidur yang cukup, penurunan fungsi ginjalnya terjadi lebih cepat. Semakin lama terjaga, semakin sedikit waktu ginjal untuk beristirahat, akibatnya ginjal terlalu bekerja keras dan memperburuk kondisi sebelumnya. Memenuhi kebutuhan cairan harian memang baik, tetapi bagi orang yang sakit ginjal, ternyata terlalu banyak minum bisa menjadi hal yang merugikan lho. Jadi, ginjal yang rusak tidak mampu lagi menyaring kelebihan cairan yang ada di tubuh. Jika terlalu banyak cairan di dalam tubuh, ternyata dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, pembekakan, dan gagal jantung. Oleh karena itu, para penderita penyakit ginjal perlu bertanya kepada dokter berapa kebutuhan cairan yang harus dipenuhi setiap harinya. Itulah tadi beberapa pantangan untuk para penderita penyakit ginjal. Tetap jaga pola makan serta pola hidup supaya sehat dan jauh dari segala penyakit ya. Terima kasih. Terima kasih.